Bagi Komnas Perlindungan Anak sangat kecewa, karena apa ternyata alasan Lesti Kejora itu menggunakan jemi kepentingan terbaik anak. Itu tidak dibenarkan oleh Komnas Perlindungan Anak, alasannya karena anak-anaknya membutuhkan bapaknya. Semua anak juga bisa membutuhkan seorang ayat. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengaku kecewa dengan Lesti Kejora. Dikatakannya Lesti Kejora tak sepatutnya menjadikan anak sebagai alasannya mencabut laporan kasus KDRT dan agar tetap bersama dengan Rizky Bilar. Menurut Komnas PA, Lesti Kejora yang terlalu bucin terhadap Rizky Bilar malah menjadikan abang sebagai alasan. Dikatakan Komnas PA bahwa semua anak pasti membutuhkan sosok ayah. Sama seperti abang L bahkan Komnas Perlindungan Anak menilai jika Lesti Kejora seakan mengeksploitasi abang L demi tak berpisah dengan Rizky Bilar. Seperti diketahui Lesti Kejora mencabut laporan kasus KDRT Rizky Bilar karena memang memikirkan abang L menurut Lesti Kejora dirinya mencabut laporan suaminya karena buah hatinya bersama Rizky Bilar. Bahkan menurut Lesti Kejora, Rizky Bilar sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf dengan dirinya dan keluarganya. Sambil menahan tangisnya, Lesti Kejora berharap agar orang tuanya juga memaafkan perbuatan Rizky Bilar. Sementara itu diketahui yang melaporkan Rizky Bilar adalah ayah Lesti Kejora. Terima kasih. Terima kasih.